Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Puluhan dosen, staf, pimpinan, dan sivitas akademik Universitas Matlaul Anwar Banten mendatangi MAPOLES Pandeglang. Mereka mendesak kepolisian menghentikan pemeriksaan terhadap Rektor UNMA Banten yang dilaporkan mantan dekan Fakultas Hukum dan Sosial terkait kasus pencemaran nama baik. Mantan dekan Fakultas Hukum dan Sosial Rizal Rahmatullah melaporkan Rektor Universitas Matlaul Anwar Banten Sibli Sarjaya ke MAPOLES Pandeglang Mei 2024 lalu. Sibli dilaporkan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Pelaporan tersebut membuat para dosen, staf, pimpinan, dan sivitas akademik UNMA Banten geram dan mendatangi MAPOLES Pandeglang. Pasalnya tuduhan Rizal Rahmatullah Dinlay telah mencemarkan nama baik dan masa depan UNMA Banten. Mereka meminta pihak kepolisian menghentikan pengaduan dari mantan dekan FHS tersebut karena Dinlay tidak memenuhi unsur tindakan pidana dan bersifat kriminalisasi terhadap kampus UNMA. Apalagi Rizal memang sudah melakukan pelanggaran akademik berat. Jadi tindakan di kampus tidak selalu harus ada proses hukum dulu. Karena itu kalau para polisi memaksakan menggunakan kacamata hukum positif semata-mata inilah yang kami maksud sebagai kriminalisasi terhadap UNMA dan pimpinan UNMA. Ini yang ingin kami stop. Sementara mantan dekan FHS UNMA Banten, Rizal Rahmatullah mengaku merasa difitnah dan tidak menerima diberhentikan secara tidak terhormat sebagai dekan di kampus tersebut. Selain melaporkan ke Polres Pandeglang, Rizal juga melaporkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Pandeglang dan Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Hari ini saya melaporkan tindak pidana pencemaran nama bayi tentang jual-beli belai yang tertera dalam surat pemberhentian tidak hormat dalam surat keputusan itu. Dari awal, dari perkara awal, kita minta mengklarifikasi terhadap keputusannya karena saya pribadi melihat, bukan melihat, sudah jelas, sudah jelas bahwa pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan di Universitas Matlaul Anwar. Sebelumnya, Rektor UNMA mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten, Rizal Rahmatullah. Rizal diberhentikan secara tidak terhormat pada tanggal 2 Mei 2024 lalu atas kasus manipulasi nilai mahasiswa UNMA Banten. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten.